Halo teman-teman, ada info. Halo, jadi begini, beberapa minggu lalu, Teo dari Visual Jalanan menghubungi saya, ngajak saya untuk mengisi rubrik atau section VJ Play di website Visual Jalanan. Jadi VJ Play itu adalah Visual Jalanan mengundang teman-teman seniman, musisi untuk membuat playlist, dan playlistnya nanti akan dipublish di website itu, di website mereka. Nah, Teo waktu itu nelfon saya, Teo bilang, lagunya perlu bisa yang cukup jarang orang dengar, atau yang rare, kayak gitu-gitu. Terus saya bilang ke Teo, saya nggak punya, karena di komputer saya, saya nggak biasa menyimpan lagu. Saya kalau dengar lagu di internet, ya saya streaming, tidak saya download. Atau saya dengar lagunya dari kaset, dari piringan hitam, dari CD. Nah, akhirnya saya bilang sama Teo, gini aja deh Teo, gue bikin album aja. Nah, albumnya nanti publish di website Visual Jalanan. Teo oke, setuju. Oke oke, kayak gitu. Ya udah, akhirnya mulailah saya menulis lagu dan merekam-rekam lagu. Karena lagi walk from home, tidak kemana-mana, jadi saya bikinnya di rumah aja, pakai yang ada di rumah, alat-alat yang ada di rumah. Jadi, diantaranya ini, ini ada gitar punya istri saya, gitar akustik, Yamaha, senarnya putus satu sih, nggak ada satu senarnya, tapi oke lah ya, masih bisa dipakai. Oke, terus ada satu lagu saya pakai harmonika, ini cenderamata, kenang-kenangan dari teman-teman Gang Without Borders, waktu itu pernah ada acara tentang Bob Dylan gitu lah. Dia ajakin ikut ngobrol, dia ajakin ikut nyanyi satu-dua lagu, terus dikasih kenang-kenangan ini. Oke, makasih banyak saya pakai di salah satu lagu di album ini. Lalu ada tamborin, lalu ada baby tamborin, itu belinya pas mau rekaman lagu suap-suap, pas album frekuensi perangkap tikus. Terus ada ini, glockenspiel lah ya, glockenspiel, karena beberapa kali saya pakai lah ya, di lagu-lagu sebelumnya, di sentuhan minimal, terus apalah. Terus ada lagi, Casio, waktu itu ada yang dagang Casio di Instagram, harganya menarik, saya beli, mainan Casio ini ya, Casio SA5, oke saya pakai. Gitu, terus ada, nah ini, oke nih, ada mesin drum ya, ada Roland Rhythm Composer TR626, jadi udah cukup lama sebenarnya dipinjamin ke saya, kata teman saya. Ya, pegang aja dulu, oh saya seneng tuh, pegang aja dulu, yaudah saya pegang terus aja. Tapi, Roland ini, karena ini traduksi tahun 87 ya, jadi ada kelemahannya, ternyata dia butuh kaset, yang saya udah nggak punya kasetnya, untuk semacam kaset ya, untuk membantu, untuk men-save data. Nah, jadi, kalau saya nulis drum, di sana, saya tidak bisa save itu, karena tidak punya kaset itunya. Jadi, saya tidak bisa save drum yang sudah saya tulis, otomatis, nampaknya saya tidak bisa bikin sequence dari beberapa pola drum. Dalam pola drum 1, pola drum 2, saya bikin sequence-nya kayaknya nggak bisa, karena saya tidak bisa men-save yang sudah saya tulis. Jadi, ya, nggak apa-apa lah, kita bisa tetap pakai, saya pakai. Terus, kata teman saya, ada Dave namanya tuh, komen, ngasih tahu, ini mesin drum ini, kan karena release 87 ya, dipakai oleh Faris RM di lagu Barcelona. Wah, seneng banget saya dengernya. Ya, tapi ya, saya ya beda kelas sama Faris RM ya, talentnya beda, tapi ya, saya pakai. Sama, ini sama yang dipakai buat lagu Barcelona. Oke, terus, apa lagi? Ya udah, masalah berikutnya adalah, bukan masalah sih mungkin, lebih kebatasan berikutnya. Batasan berikutnya adalah, saya tidak punya software untuk merekam lagu di laptop, karena saya Gaptek. Saya tidak punya microphone, jadi akhirnya yaudah, lagu-lagunya saya rekam secara live dengan menggunakan handphone saya, handphone OPPO. Nah, terus, yaudah, bikin lagu, rekam, bikin lagu-rekam tuh prosesnya menyenangkan sekali ya. Jadi, sangat intens saya sama Teo gitu. Teo, ini gue ada lagu-lagu lagi nih, Teo. Gue WhatsApp ke Teo, gitu kan. Ini liriknya Teo, udah kayak gitu. Terus, sampai 20 laguan, nah, 20 laguan lebih, 20 lagu lebih, akhirnya saya sortir, jadi 20 track. 20 track itu, kalau disebut 20 lagu mungkin kurang tepat, karena ada yang satu lagu, dua aransemen. Jadi, lebih tepatnya 20 track. 20 track itu, saya kasih judul, albumnya adalah Fidelitas Cinta. Fidelitas Cinta, ini secara keseluruhan albumnya tentang, apa ya, ya, tentang lagu-lagunya kebanyakan saya tulis di masa pandemi ini. Jadi, tentang, tentang jarak tentu paling banyak, tentang jarak dan pertemuan. Bagaimana saya sulit, jadi semakin sulit untuk bertemu dengan orang-orang yang berdekat dengan saya, gitu. Terus, ada tentang lagu kehilangan pekerjaan, ada lagu tentang anak sekolah di rumah, lah, ada tentang macem-macem juga lah. Macem-macem, tapi nggak terlalu macem-macem, kurang lebih wilayah-wilayahnya sih, itu tentang hiburan kita di masa pandemi ini. Wilayah-wilayahnya kayak gitu lah, kurang lebih tentang pola. Tetapi singkatnya adalah tentang adaptasi kita di masa sekarang, bagaimana, paling nggak saya, saya berusaha untuk tetap berkutik dalam batasan ini, gitu. Ya udah bikin aja lah, gitu. Terus, apa lagi nih? Nah, Teo tadi nelfon, dia bilang, kayaknya, jadi ini kita rilis Senin, Andang juga udah nyiapin websitenya, Visual Jalanan, oke lah, udah siapin, oke, sip. Senin lain, insya Allah ya, kita rilis. Sudah bisa didengar, streaming di visualjalanan.org. Oke, fidelitas cinta, karena ada 20 track, supaya dengarnya enak, saya pikir streamingnya, maka saya jadikan double album, jadi akan ada fidelitas cinta 1, isinya 10 track, dan fidelitas cinta 2, isinya 10 track juga. Semuanya bisa didengar di visualjalanan.org. Oke, bahkan ada tambahannya, temen-temen banyak yang bantu, banyak yang men-support, ada Mahardika Yuda, ya, si Diki, bikinin video musik, ya, nanti video musiknya juga bisa ditonton, disitu. Ada, berikutnya juga ada macam-macam sih, ada Unggul Karjono juga katanya, nih, gue lagi ngerender nih video musiknya nih, oke. Jadi, kedepannya, fidelitas cinta, mudah-mudahan bisa terus, macam-macam, ada macam-macamnya. Gitu, jadi, Senin ini sudah bisa streaming di visualjalanan.org, visualjalanan.org, fidelitas cinta. Terima kasih. Terima kasih.